Banyak cara untuk menjaga kelestarian pencaksila tradisional khususnya di Kabupaten Bogor, apalagi silat tradisional tersebut merupakan warisan budaya sehingga perlu dilestarikan. Seperti yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor yang menggelar Festival Pencaksila Tradisional 2023 antar paguron yang ada di bumi Tegar Beriman. Subgor Olahraga Tradisional Rekreasi dan Lainan khusus pada Dispora Kabupaten Bogor Dedi Supriyadi mengatakan peserta Festival Pencaksila Tradisi 2023 berjumlah 208 yang berasal dari 25 paguron yang ada di Kabupaten Bogor. Ini merupakan kalender tahunan yang kerap kali digelar. Festival berkala ini juga mendapatkan respon positif dari semua peserta. Kegiatan ini dinilai turut ambil bagian dalam menjaga warisan budaya yang saat ini tergerus era digitalisasi. Adapun harapan besar dari festival ini adalah menjaga serta mewariskan seni budaya silat kepada anak-anak sejak usia dini. Masihnya cukup baik untuk melestarikan budaya dan meningkatkan daya minat anak untuk menjadi seorang peselat yang bertanggap dan melestarikan seni budaya. Bapak Bos cukup meriah semoga lebih dikenal lagi ke sini dan seperti ini. Semoga silat lebih maju ke depannya dan lebih dikenal lagi ke dunia luar. Dan dari usaha dari anak-anak di usia dini lebih dikenalkan lagi. Saya punya penyakit agar tidak putus generasi yang menjaga silat. Dari Kabupaten Bogor, Cepi Suryadi melaporkan.